yo what's up guys kembali lagi di channel YNX Gaming oke di video kali ini kita bakal ke Bali menggunakan mobil Mitra Jateng ya di sini kita pakai mobil EP3S dibuatan Muhammad Usni dan livery juga bawaan dari mobil ini ya ternyata di mod ini mod Muhammad Usni dibekali dengan beberapa livery ada banyak livery 1-10 livery kalau misalnya ya Nah di sini kita bakal ke Bali menggunakan mobil Mitra Jateng warna biru karena di liverynya ini ada bawaan yang warna merah juga Mitra Jateng nya ada juga yang warna lain ya Nah sekarang kita bakal gas aja guys Oke kita lihat bagian interiornya seperti ini ya Nah kalau kita ke Bali dari daerah mana ini kita nih sekarang gua gua lagi di mana nih kita di Banyuwangi guys ya di sini Nah kita bakal menuju ke Bali tuh nggak jauh dari Banyuwangi ke Bali tuh cukup dekat ya Oke let's go guys kita bakal kesana nah ini gua pakai grafik dari Everlogic versi 2.8 ya temennya jadi kalau temen-temen yang mau tahu ini downloadnya di mana downloadnya di webnya atau di grupnya Everproject ya karena gua nggak gua sendiri nggak posting di blog tentang mod ini mungkin kalau nanti disetujui atau diizinin gua posting gua posting di blog lah ya temen-temen mudah nyarinya ya Oke sekarang kita mulai memasuki gerbang Banyuwangi ini ya guys ya ini mirip nuansa-nuansa Bali banget ini ya guys ini kita baru sampai di ini sampai di Banyuwangi ini belum dis belum sampai di Bali ya Oh my god keren ini mapnya ini emang begini atau gimana ya guys kalau masuk ke gerbang Banyuwangi ada tanjakan kayak gini kalau di map Jawa Bali ini dia ngajak Oh keren banget ya Oke let's go teman-teman ya tapi di situ kok nggak ada traffic yang lewat tar kita aktifin dulu trafficnya ya biasanya nih karena konfignya yang nggak bener nih g-underscore traffic masih kasih satu atau dua ya gua kasih dua aja di enter Oh keren ini kita tapi dua tapi kok masih belum ada yang lewat ya Oke nggak apa-apa teman-teman kita langsung jalan aja soalnya ini trafficnya belum ada yang lewat atau memang kalau di jalur ini nggak ada traffic lewat ya dah ini eh kita mau masukin kayak daerah perkebunan ya di sini nggak ada rumah ya teman-teman nah mungkin karena memang mapnya yang di sini nggak ada rumahnya atau memang kalau dari Banyuwangi ke sini gua lupa sih dulu gua pernah ke Bali cuma waktu masih SD ya temen-temen udah lupa sekarang mau kesana lagi belum sempet ya nah bukan belum sempet tapi belum ya memang belum kesana ya nah kali ini kita kesana di game Euro Truck Simulator 2 bukan kenyataan ya temen-temen ya tapi nggak apa-apa deh ini sangat asik banget ini mapnya udah ada map Jawa Bali ya jadi kita bisa ke Bali tanpa pusing-pusing ya cukup di game ini aja ini kenapa belum ada traffic juga ya coba kita aktifin dulu ya temen-temen ya aktifin G underscore traffic tadi kita satu nggak mau coba kita ya eh tadi dua ya kita sekarang satu nih model geometri aduh kok nggak ngerti bahasa Inggris nih udah enggak apa-apa ya kita lanjut aja ini di sini trafiknya belum kelihatan ya temen-temen ya belum ada trafik sama sekali yang lewat tapi tadi gua di sebelum di sini banyak trafik ya di sini di jalur depan tadi tuh cuma disini aja nggak ada nih gua nggak ngerti oke ini kita mau kemana sini eh maksudnya ini kita Oh ini ada trafik di sini ternyata ada di sini temen-temen ya aku kira nggak ada cuma dari jalur sana aja yang nggak ada Oh ternyata dari sini ada jalur lagi ini kita lihat dari sebelah sana ada jalur bisa masuk ke Banyuwangi sini ya tujuan ke Bali ya ah cuman gua aja yang salah jalan tadi ya atau gue salah jalur atau gimana nih gua nggak ngerti itu rame banget disitu ya Oke deh lanjut untuk ya selanjut ini kita udah mau masuki daerah Banyuwangi menuju ke Bali biasanya kalau ke Bali itu kan mendapatkan laut kalau dari Lampung dua kali ya naik kapal ya ini kita udah sampai Banyuwangi jadi cukup sekali naik kapal ya ini ngomong-ngomong dermaganya yang mana atau kita udah lewat Bali nih udah lewat Banyuwangi ya gua nggak ngerti nih Oke balap Pak kayaknya belum ya temen-temen ya kita belum lewat Gilimanu ya atau pelabuhan Gilimanu ya kalau menuju ke Bali itu kan lewat sana ya tentunya ini buat teman-teman yang dari Banyuwangi pasti tahu deh di sini nih daerahnya Oh suara apa nih Hah ada suara titik Hah tadi ada suara kayak notifikasi apa gitu ya guys gua nggak ngerti nah ini nih ini lagi nih tuh punya apa ya gua nggak mudah nih soal mobil ini juga nih mobil S.A.D. nih Oh disana ada tempat nongkrong tuh nah kita lihat dulu teman-teman itu apa itu rumah makan ya udah rumah makan atau apa gua gua ngerti lanjut kita dah oke dah kita pelun-pelun aja nggak usah aku kebutan ya temen-temen gua mau menikmati daerah Banyuwangi di sini ini apa Yusul Unlocked edif rail dari regular driving aduh gua nggak ngerti juga di bahasa Inggris aduh kacau ya temen-temen ah disini rame trafficnya beda dengan yang tadi mungkin tadi memang jalur yang itu yang nggak ada trafficnya ya ya lewat jalur yang satunya nih yang dari sebelah kiri itu ya temen-temen ya Oke ini rame banget disini trafficnya ternyata udah disini masih rimbun banyak pokokonan ya temen-temen ya tuh gila masih rapet pohonnya disini seger ya tuh wow hampir uh kena nyenggel pak gila men ini gua larinya udah pelan loh tapi masih oleng tadi ya temen-temen kesempatan 70 ya suara apa ya ya titik-titik Oke awal mobil depannya kok kacau banget beloknya kita belokan ya kurame nih kita mulai masukin jalan tol kayaknya ya ternyata disini jalannya tentu ya ini depan gua nih container nih container awas container Oh fuck remnya kurang pakem nih gua udah rem terus campur rem tangan masih aja nyenggol ya nyenggol bodi belakang ini kontainer ini seru gua ambil dari sebelah kiri aja deh sambil kiri Pak Oh ini kontainer panjang banget bikin yang nyangkut bodi mobil gua Oke lanjut temen-temen ya tapi ini belum kelihatan juga nih gilimanuknya dimana ya apa udah mau ngasih kota Bali itu gimana ya gua kurang paham ya temen-temen ya biasanya kalau ke Bali itu setau aku tuh ngebrang ngebrang ke ini ya laut ya ini enggak kayaknya udah lewat atau gimana ya Ah ini apa nih temen-temen kita lihat dari luar ya gerbang tol murah rai Oh berarti kita sudah ada di Bali temen-temen ya jadi gilimanuknya udah lewat ya karena tadi gua telepon temen-temen ya ke ininya Banyuwangi nya Oke dah kita udah sampai sini ini kok nggak dibukain portalnya bisa lewat nggak nih Oh bisa temen-temen ya dibukain Nah sekarang kita udah mau masukin gerbang tol murah rai ya temen-temen ya itu tujuan kita ke Bali udah sampai nih kayaknya nih jadi kita nggak ngebrang nih Oh ini mobilnya berkumputan juga nih mobil apa Oh kalau di Bali memang ada mobil kayak gitu dulu gua pernah naik mobil kayak gitu mobil kayak mobil call 120 SS itu ya ada bugnya dong nah ini dia kayaknya udah udah mau sampai nih Oh Bali discover ya kita udah sampai tahun ya ini kita enggak tahu mau kemana ini enaknya kemana ya Uri ini ada apa nih gerbang tol lagi nih kayak tadinya jadi tolnya udah habis sampai di sini oke lewat aja what apa nih Indomaret ada Indomaret di sini gua mau nyari patung yang yang gede itu patung apa sih namanya itu kalau lupa itu eh patung Garuda itu ya kayaknya belum ada di sini ya kalau di map ini Oh awas 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 wajah rame banget nih wah nyanggul sepion dikit oke dah kita wisata aja disini temen-temen ya karena disini banyak banget tempat wisata ya Oh ternyata kita nggak perlu ngebrang sini ada kalau dari Banyuwangi ya gue sih kurang paham di daerah Banyuwangi itu nah ini temen-temen ya kita udah sampai di maskotnya Bali nih ada patung besar nih kita masuk aja deh kita mau wisata kesini nih alright guys kita bakal masuk ke dalam sini boleh nggak ya kalau bisnis wisata kita biasanya boleh oke Oh gila temen-temen nih gerbangnya nih Oh keren tuh ya Nah di depan sini ada patung ini adalah maskot di Bali nih sekarang udah ada yang baru tuh yang Garuda itu oke kita oh memang ada tempat parkir sini nih ada yang selfie-selfie juga nih sini nih Oke guys kita juga ikutan selfie lah di sini mau tahu gua nih hop Oke teman-teman kita sampai di Pulau Bali ya dari Banyuwangi ternyata untuk kesini tuh dekat cuman beberapa menit kalau di map ini untuk di dunia nanti mungkin butuh waktu satu-satu sampai dua aja mungkin ya kalau dari dunia nyata dan kita udah sampai di patung yang bagus banget ini ya yang bikin webnya nih keren loh jarang ada map kayak gini nih mungkin banyak lagi ada tempat wisatanya di map ini ya seperti kalau di Bali tuh banyak banget ya misalnya ah gua belum jelajah nih untuk map map yang di map jawa balik nih kita masih dulu misalnya kita sampai disini aja videonya dan gua pingin kamera nol nih kamera nol nah ini fungsinya kamera nol buat lihat-lihat ya temen-temen ya Oke kita udah bisa nih kamera nol ya Oh ini kita mulai patung ini Oh my god patungnya kayak gini ya lumayan baguslah temen-temen ya ada pura besakinya nih wah kita nanti ke si eh mungkin eh lain waktu kita bakal ke pura itu ya temen-temen ya nah sekarang kita sampai disini aja nih kita sampai di patung ini ya temen-temen ya dan kita bakal jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa untuk like comment and subscribe channel whine xgaming sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye